Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Bapak Ibu sekalian pada hari ini Kita sudah berkumpul di tempat ini Bersama Majelis Permusyarakan Ulama Provinsi Aceh Dan Majelis Permusyarakan Ulama Kabupaten Kota Pada hari ini Ini merupakan seratu rahmi ulama Dalam rangka penjelasan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2021 Tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Jadi Bapak Ibu sekalian Tadi kita sudah sama-sama mendengar Yang pertama paparan dari tim pemerintah Aceh Paparan dari MPU Provinsi Aceh Paparan dari Bapak Sekda Paparan dari dokter Ahli, dokter Syahrul Sudah sama-sama kita dengarkan semua bahwa Informasi tentang apa itu vaksin Sinovac Apa manfaatnya Bagaimana keamanannya Bagaimana kehalalan dari vaksin itu Saya rasa semua sudah kita dengarkan Jadi selanjutnya Hasil kesimpulan dari rapat pada pagi ini sampai siang Akan disampaikan oleh ketua atau wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Siaceh Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abu Faisal Abu Faisal kami bersilap Baik, terima kasih Bapak Tengkez, Wadid, dan Bapak Syahrul Dari pagi tadi sampai siang ini Kita telah mendengar Apa yang telah disampaikan oleh para nasibur Dan juga tanggapan dari para akibur Kita bersyukur kepada Allah Bahwa sinatura yang ini dihadiri oleh ketua MPU Kabupaten Kota Ini sebuah cek Dia ada 23 ketua MPU Kabupaten Kota Dan dihadiri oleh 10 anggota MPU Provinsi Dan bagi disyuk Dan para pendanaan yang kita punya Kita kurang-kurang orang Kita punya hadir semuanya Alhamdulillah Dan kita telah sempatkan dari tadi Saya ingin menerima bahwa Ulama Kabupaten Kota MPU Aceh Dalam konteks hal dan suci itu Yaitu mempercayai kepada sementara MPU Yang telah dikeluarkan oleh MPU Pusat Dan terkait dengan keamanan Kita serahkan kepada para ahli Yang ada di MPU Pusat di sini Untuk menyambarkan Tetapi harapan kita Kepada masyarakat kita Terutama sekali masyarakat Kepada terang Tidak perlu merespon oleh sesuatu yang tidak ada dasarnya Yang menjaga bersamaan kita Yang karena ada sesuatu yang kita tidak paham Yang membuat kita menjauh dengan nilai-nilai kebenaran itu sendiri Di MPU Wacet Kita sedang melihat Bermacam pertimbangan Dan kemampuan kita Kita telah mengeluarkan Tosya Yaitu nomor 1 tahun 2021 Biar tiga poin Tosya itu Yang pertama Kita memperkuat Bahwa kita berpegang kepada komitmen Membuat status hukum yang telah dilakukan Dan kita berharap Semua masyarakat muslim Itu berpegang Mempercayai status hukum Yang telah disampaikan oleh Pengharusan Terkait dengan vaksin Serofak ini Yang kedua Kita berharap Para pemerintah Agar dalam melakukan vaksinasi ini Dilakukan dengan cara-cara yang sesuai Karifah lokal kita Dulu-duulu hari Menurut jam Dan jangan berubah Sekali Itu menghindari cara-cara Yang ketiga Kepada masyarakat Kita berharap Dalam merespon Isu-isu yang aktual Kita tidak jelas Agar Menghubungkan sejarah yang bersantung Sampai berusaha Sampai berfiknah Dan itu akan membuat Bahwa kita Salah Dengan Allah Dan juga membuat Perusakan Dulu-duulu Apa yang Kita berharap Ketiga hal itu Komitmen kita Dan itulah yang Hasil daripada Apa yang kita Silaturahim pada Pali yang berakhir Ya Ya Bapak-Ibu sekalian Mungkin itu Yang Bisa kami sampaikan Dalam kompleksi Persisian hari ini Dan Kami berharap Kepada seluruh Masyarakat Aceh Kita bisa Menerima Vaksin ini Karena memang Vaksin ini Tujuannya baik Untuk melindungi Masyarakat Dari infeksi COVID-19 Masyarakat Dan Perlu kami Sampaikan juga Bahwa Bulan Januari Februari Sampai Maret Itu akan Dilakukan Vaksinasi khusus Untuk Petugas Kesehatan Ya Masyarakat umum Dan petugas Belyanan Publik Vaksin lain Nanti akan Vaksin Setelah Selesai Petugas Kesehatan Dan kami Tidak memaksa Untuk semua Tetapi kami Memberikan Informasi Masyarakat Bahwa Vaksin ini Sangat penting Untuk Melindungi Kita Dari Infeksi COVID-19 Karena Walaupun Aceh Jumlah Pendidikannya Sedikit Tetapi Kita Terus Mobilitas Masyarakat Kita Juga Keluar Daerah Tidak Hanya Di Aceh Ya Pergi ke Jakarta Pergi ke Medan Yang tentunya Akan Terpapar Dengan Virus ini Makanya Kita Berlakunya Sama Dengan Masyarakat Lain Di luar Aceh Walaupun Kasus Sedikit Tetap Perlu Dikamami Dengan Vaksin Mungkin Itu Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Sekalian Kalau Ada Keberdayaan Kami Sampaikan Silahkan Ini kan Kita Tadi Mengumpulkan NPU Apakah Ini Nanti Seperti Sosialisasi COVID-19 Apakah Ini Akan Dilakukan Di dalam Bakun Bantuan Untuk Khususus Vaksinasi Ini Baik Tentang Status Hukum Ini Inilah Yang Upaya Kita Agar Status Hukum COVID-19 Terus Lebih Masyarakat Dan Kita Undang Para Abu Ketua MPU Bapak Bapak Kota Kita Harapkan Apa Yang Beliau Dengar Beliau Sampaikan Nanti Beliau Akan Menyampaikan Ini Terutama Kepada Kota MPU Kota MPU internal MPU Bapak Bapak Kota Nanti Kita Harapan Bisa Disampaikan Kepada Masyarakat Tidak Ada Anjuran Khusus Terkait Dengan Anjuran Khusus Karena Tadi Kita Ada Orang Yang Bisa Divaksin Ada Yang Tidak Maka Kita Kembalikan Bapak Para Ahli Tidak Boleh Kita Generalkan Bahwa Ini Harus Seperti Bidangan Maka Kita Tidak Masuk Kesitu Ada Kriteria Kriteria Orang Yang Bisa Divaksin Maksud saya Tahap Sosialisasinya Itu kan Ada Tiga Bulan Apakah Nanti Seperti Gata Bang Ifdal Tadi Menggunakan Pendekatan Melalui Kudba Jumat Misalnya Atau Kegiatan Keislaman Lainnya Misalnya Bisa 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 Karena Apa Yang telah Disampaikan Jadi Kita Berharap Disampaikan Kepada Masyarakat Terserang Media Apapun Yang bisa Dilakukan Kalau Misalnya Bisa Digunakan Media Untuk Bajuman Cerama Cerama Yang Lain Tapi Yang Sangat Penting Pembekalan Kepada Angkota NPU Di Kabupaten Kota Itu Yang Sangat Penting Dengan Silaturahim Yang Ada Pada Hari Ini Dengan Mereka Terberkali Mereka Sudah Tahu Sebagaimana Dersampaikan Bahwa Sebahagian Angkota NPU Menuntut Kita Memfatwa Dengan Sebab Hari Ini Sudah Kita Sampaikan Kenapa Kita Tidak Memfatuhakan Bagaimana Ini Itu Mereka Sudah Faham Tadi Tentang Berapa Persen Jadi Semuanya Kita Bahani Agar Kita Yang Ada Di Mereka Bagaimana Bukan Bisa Faham Dan Bisa Memperlukan Temah Bagaimana 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 Insya Allah Kita Lihat Hari Ini Bagaimana Puan Bagaimana Faham Dan Itu Sesuatu Berarti Artinya Kesimpulan Kita Hari Ini Bahwa Vaksin Itu Halal Dan Ini Bisa Menjadi Podoman Bagi Kota Pemerintah Daerah Oke Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh